Alasan suami Cud Intan Nabila lakukan KDRT di luar dugaan usai orang dekat bongkar tabiat asli. Alasan ATG mengajar istrinya habis-habisan terkuat agak gara dirinya kepergauan melakukan hal vulgar. Sementara itu, orang dekat sempat membayarkan tabiat asli dari ATG usai kasus KDRT terkuat. Dilansir dari Wokeren Saya sampaikan mohon maaf hasil pemeriksaan dari tersangka mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka kekalauan menonton video polo. Hasil pemeriksaan. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan dari korban. Artinya motif itu terjadi ketika pemukulan yang terakhir? Yang kemukulan yang terakhir, kita berbicara yang terakhir, yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan sebelumnya, penyebabnya? Lagi kita dalami. Kami kukus pada kejadian kemarin. Apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan? Tadi sudah saya jawab, untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan, mohon maaf ketahuan menonton video polo. Namun kita harus menggrocek dengan apa yang akan disampaikan oleh korban. Dan HP tersangka sudah diterpiksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime. Dan mungkin nanya dari? Tentu-tentu-tentu. Pak Kapolis benar? Sebenarnya Dr. Tori hukumannya maksimal 2 tahun. Dia hukumannya lebih berat 5 tahun. Makanya saya pahamkan untuk pasar kerasa pada anak. Pak Kapolis benar gak dia mau kabur ke Surabaya dan itu berapa? Bagaimana dibantu sama temen-temennya yang 4 orang itu kan dihukumannya? Temen-temennya masih kami periksaan selain saksi. Apabila temen-temennya terlibat di dalam kasusnya akan kami jadikan juga pesan. Tapi benar kabar memang iya kan kalau mau kabur? Masih kami dalamnya. Pak untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa saja Pak yang terkait? Dari hasil bisu yang dikeluarkan oleh dokter, rumah sakit di Jeno, bahwa ada luka cakar di hukum, lalu ada bencolan di kepala. Oke, sudah? Terakhir ya? Masih kami dalamnya, faktor apa, kopi-kopi yang lebih krusial dan lebih dalam mengenakan dia sampai lapan-lapan selain. Pak kemenan, terakhir Pak kemenan, terakhir. Sampai akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti yang lainnya? Iya, tidak, 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 sangat, sangat, sangat. Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. Anaknya mengalami trauma bertemu dengan naki-laki itu apa yang pernah dilakukan pelaku terhadap anak-anaknya? Mungkin sekarang memperjarinya penyanyian yang berulang-ulang sebelumnya itu di depan anak-anak. Oke? Cukup ya? Tidak, 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 tidak. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tutupkan pesangkat, dan sudah kita lakukan penahanan dengan tinggalan bukti. Silahkan saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dan rumah tangga terhadap istri atau anak-anaknya. Dari tahun berapa? 2020. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempercayai tanggung jawab terhadap tiga anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun, jika saya mengatuh saya salah, saya siap kerja ini menjalani proses itu dengan senang. Apakah yang kamu melakukan itu selama lima kali di depan anakmu, berapa jari? Apakah tetangga atau orang tua tahu bahwa kamu sejati itu melakukan senangnyaan terhadap istrimu? Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah mempercayai. Saya akan berjuang untuk memuatkan benar-benar kasus kemasalahan ini, dan saya akan mengganteng juga KPA-I, sekalanya terhadap Kementerian TPA, dan Kementerian TPMK, untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliau lah bersama saya yang akan bersama-sama membesarkan anak-anakmu. Dari saya itu, teman-teman? Yang kemarin kabur dah, kenapa dia kabur? Nah, kamu kemarin kenapa kabur? Ya, berhenti kan, saya ada sedikit kerjaan yang dapat dihidupkan. Masih dikerjaan ini. Cuma karena memang buat kesini yang saya proses sekarang, saya memutuskan pertinian pada wajah itu. Kamu mau kabur Surabaya? Tidak. Tidak? Ini jahatannya. Oke, terima kasih ya, teman-teman semua. Kalau kawal kasus ini, berikan informasi sekecil apa keadaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATG, suami seleb gran sekaligus atlet, anggar asal Acecut, Intan Nabila, akhirnya berhasil ditangkap usai melakukan KDRT terhadap sang istri. Dalam sesi jumpa pers, ATG juga mengungkap pernyataan mengejutkan soal lebih dari 5 kali melakukan KDRT. Dari 2020, pernah KDRT di depan anak, tapi kebanyakan ketiga berdua, kata ATG. Tahu, tahu, anak keluarga dan tetangga mengetahui soal KDRT itu. Saya tidak akan melakukan mobilan apapun, saya mengaku saya salah. Saya siap menjalani hukuman dengan sebenar-benarnya. Yang mengejutkan lagi, alasan ATG melakukan KDRT justru di luar dugaan. Periang juga CEO Barbershop ini ternyata mengejar Intan karena kepergok melakukan sesuatu. ATG terpanjang emosi usai ketahuan menonton film porno. Cocok berasal dari HP yang mana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. Bahwa motifnya, saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka mohon maaf, saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan nonton film porno. Seru Kapolres Bogor AKBPR Ryo Wahyu Anggoro pada 14 Agustus. Ia yang terakhir, pemukulan terakhir pada pukul 10.09 WIB. Meski begitu, polisi masih perlu menggali lebih lanjut soal kemungkinan ada alasan lain dibalik berlaku sadis ATG tersebut. Saat ini, polisi menghentikan pemeriksaan karena Intan masih trauma berat. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin, faktor psikologisnya masih trauma. Kami berinisiatif pemberhentikan sementara pemeriksaan kepada korban, kata AKBPR Ryo. Sementara itu, orang dekat dari Intan, Elisa Satu. Kemunculan ATG yang mengaku sudah sering melakukan KDRT itu menuai reaksi dari nitisien. Banyak mengukap syukur atas penanan ATG dan bersimpati pada Intan. Alhamdulillah, semoga Jud dan anak-anaknya diangkat dirajatnya sama Allah, diberikan kebaikan berlimpah ruah yang membuatnya tersenyum dengan sebenar-benarnya. Senyumannya, amin. Seru yang lainnya, kasian istrinya. Semoga ecut Intan Nabilah, jangan mau damai ya kak, rugi lahir batin, ujar netizen. Sementara itu, orang dekat dari Intan, Elisa Satria, mengukap reaksi menohok soal tabiat asli pria tersebut. Elisa menilai jika ATG sama sekali tak terlihat merasa bersalah walau sudah mengalami ayah Intan. Lihat proses penangkapan santai banget, dia nggak ada rasa bersalah, kata Elisa. Emang sakit emang hobi, maikin pesikis orang. Orang gila manipulatif memang na'azubillah. Sedangkan ayah Intan, Hanafi Hasan cukup coklusai tauta biat asli penantunya. Padahal Hanafi selama ini menilai ATG sebagai sosok pria yang baik-baik. Kagetlah, kelihatan saja kalau punya anak di anehnya gimana, kaget kan, kata Hanafi. Saya juga nggak tahu masalahnya, saya lihat anaknya baik, saya lihat ya. Meski begitu, Hanafi tetap ingin kasus ini diproses. Dia juga mengutuk kelakuan menantunya itu. Kutuklah pelaku itu, gimana nggak saya kutuk? Pokoknya gimana caranya hukumlah, tegas Hanafi.